Hai Taurus selamat datang kembali di channel ini semoga sehat selalu kali ini saya reading energi Taurus pada full moon in Pisces yang terjadi tanggal 31 Agustus apa yang sudah dimulai sejak Januari momen apa yang mulai terjadi sejak Januari maka puncaknya bisa kamu lihat di 31 Agustus ini energi ini utamakan moonshine tapi kalau teman-teman nggak tahu moonshine nggak apa-apa ikuti aja Zodiac Sun teman-temannya apa yang Taurus rasakan apa yang Taurus capai dan bagaimana peningkatan spiritualitas dari Taurus pada momen full moon in Pisces ini full moon in Pisces terjadi di haus ke-11 ya Taurus Oke Taurus kita lihat ya Taurus di bulan Januari ada yang berakhir ada yang meninggalkan kamu atau kamu meninggalkan mereka tapi disitu juga lah start awal baru kehidupan kamu ya titik nol kamu mulai di bulan Januari apakah itu hubungan ataukah itu bisnis pekerjaan ya dan ada integration nah karena full moon terjadi di haus ke-11 kamu maka integration inilah yang kamu gunakan untuk memulai dari nol lagi misalnya kamu memulai pekerjaan baru memulai bisnis baru modalnya adalah pengalaman kamu ya kalaupun kamu menjalin hubungan nah hubungan ini kamu mulai dengan orang yang memang sudah memiliki visi yang sama dengan kamu misalnya ingin menikah tapi pengen hijrah gitu atau menikah tapi menjalani bisnis bersama gitu ya apapun yang kamu jalani sejak Januari sampai Agustus berdasarkan pengalaman kamu atau hasil kerja keras kamu menikmati hasil kerja keras kamu misalnya atau ketika kamu memulai karir kamu menggunakan bakat profesionalitas kamu atau menggunakan background pendidikan kamu ya menggunakan pengalaman kamu dari masa lalu atau menggunakan apa namanya channeling yang sudah kamu bangun networking yang sudah kamu bangun selama ini ya nah disini ada inner journey dan itu memang tidak mudah tidak semudah saya ngomongin itu ya kamu yang menjalannya dan kamu tahu bagaimana prosesnya itu tidak mudah karena mengelola ya seperti halnya mengelola padi dari panen tentunya itu harus dikelola untuk jadi beras ya kemudian dari beras itu dikelola jadi nasi gitu jadi ada waktu ada kerja keras ada energi ada statistik kamu gunakan pengalaman kamu gunakan networking kamu kamu membentuk lagi nih mungkin kamu harus menghubungi orang-orang lama yang sudah tidak terhubung dengan kamu ya mungkin kamu seperti melakukan pembaikan dan pembersihan di manajemen bisnis kamu seperti menemukan banyak kejanggalan-kejanggalan membongkar kecurangan-kecurangan semuanya itu kan seperti momen yang tidak terduga ya satu sisi ada keuntungan yang kamu dapatkan ya tapi satu sisi juga ada kamu lihat bahwa oh selama ini kamu sudah ditipu selama ini kamu sudah dirugikan gitu Taurus jadi banyak banyak sekali ya hal-hal yang kamu temukan selama proses dari Januari sampai Agustus ini dan yang kamu dapatkan adalah pengalaman batin ya sehingga disini membentuk mental kamu yang baru membentuk membangun imunitas baru ya di mental dan pikiran kamu oke cara berpikir kamu benar-benar berubah mental kamu juga benar-benar berubah kamu dibentuk mental kamu untuk menjadi seseorang yang bukan seperti dulu gitu mungkin dulu kamu mentalnya mental karyawan tapi sekarang mental kamu sudah harus jadi mental pemimpin misalnya Taurus ya dulu mental kamu itu di level staff apa gitu tapi sekarang mental kamu sudah harus bermental kepala divisi misalnya ya tadinya kamu bisnis kecil sekarang bisnis kamu sudah semakin besar misalnya jadi peningkatan ada peningkatan tentunya nah di full moon ini kamu sudah mendapatkan oh iya ternyata saya udah nggak bisa lagi seperti dulu cara pikirnya mental saya juga nggak bisa lagi seperti dulu ya ini oke Taurus kita lihat lebih deep lagi energi full moon in Pisces pada Taurus tahun terus tahu terus tahu terus Page of Swords, King of Cups, Ace of Pentacles, Will of Fortune, War of Pentacles, dan The Hangman. Di bottom of the deck, Queen of Swords. Oke, Taurus. Sejak bulan Januari, kamu memilih nasib kamu untuk menjalani takdir kamu. Jadi apa yang kamu jalani saat ini sejak Januari sampai Agustus adalah pilihan nasib kamu sendiri. Adalah pilihan kamu sendiri. Ketika kamu memilih untuk merubah nasib kamu, maka inilah takdir yang kamu jalani. Ya, jadi karena ini adalah pilihan kamu, maka saya lihat kamu mengelola, mencerna berbagai masalah yang kamu hadapi menjadi pengalaman baru. Nah, di sini ada Page of Swords ya. Energi kamu penuh dengan kewaspadaan ya. Dan energi kamu juga di sini masih premature ya. Jadi kayak benar-benar dari awal gitu. Seperti halnya kamu pengalaman baru nih, ya. Oke. Jadi, walaupun kamu mulai sesuatu itu di bulan Januari, tapi di bulan Agustus ini kamu belum benar-benar ahli. Namun, segala pengalaman yang sudah kamu dapatkan ini, ya, membuat kamu ke depannya ingin merombak. Ada perombakan yang ingin kamu lakukan. Nah, di sini Anda seseorang, ini energi-nya King of Cups, maskulin, tidak tergantung gender laki-laki ataupun perempuan. Peran dia kuat banget di dalam kehidupan kamu terhadap perubahan besar dalam kehidupan kamu. Energi kamu mirip-mirip Scorpio nih, Taurus. Coba kamu nonton bacaan Zodiac Scorpio ya. Nah, di sini, S of Pentacles di alam fikir kamu dan Four of Pentacles ya. Yang kamu pikirkan adalah, selama Januari sampai Agustus ini, gimana caranya kamu bisa mengelola kesempatan yang sudah kamu genggam ini, kesempatan yang sudah kamu dapatkan ini, yang sudah kamu jalankan ini, agar kamu bisa lebih berkembang, agar kamu bisa lebih sukses, berhasil, gitu. Kamu ingin mencapai puncak kesuksesan kamu. Tapi di sini kamu punya masalah yang kamu sembunyikan sendiri, gitu. Jadi, kamu cenderung ngumpulin masalah, kamu pendam sendiri, kamu selesaikan sendiri, gitu. Nah, ini King of Cups ada. Ya, peran dia di sini apa dalam kehidupan kamu? Kalau kamu di sini memendam semuanya sendiri, kalau dia adalah timur kamu, partner kamu, mitra kamu, ya gunakan dong peran dia, gitu. Sebenarnya kamu di sini memegang kartu as, atau kartu joker, ya. Yang bisa masuk kemana aja, gitu, ya. Kartu keberuntungan, gitu, kartu kemenangan, lah, ya. Tapi kamu nggak gunain, ya. Karena Esopentekels, kamu tahu kok dia di sini sangat bermanfaat untuk kamu, tapi nggak kamu gunakan manfaatnya, gitu. Ya, kamu simpen, kamu jaga banget dia, gitu. Kamu takut dia lecet, gitu, ya. Taurus. Ya, kalau dia guci, ya kamu takut banget dia kebentur, gitu. Padahal, dia dihadirkan universe dalam kehidupan kamu saat ini, ya. Memang untuk berperan banyak manfaat dalam kehidupan kamu, gitu, ya. Dan di sini ada The Hangman, ya. Banyak yang belum jelas, ya. Banyak yang masih abu-abu visi kamu, yang masih belum mencapai sesuai dengan yang kamu harapkan. Tapi, karena full moon di house ke-11 kamu, sebenarnya tujuan full moon kali ini adalah kamu menggunakan amunisi yang ada di dalam kehidupan kamu. Gunakan semuanya dengan maksimal. Habiskan, gitu. Ya, termasuk juga integritas kamu, pengalaman kamu, networking kamu. Kamu maksimalkan hubungi semua orang-orang yang kamu kenal, gitu. Yang berkaitan dengan bisnis kah, pekerjaan yang ingin kamu donkrak, ya. Atau hubungi keluarga semuanya yang berperan untuk support system kamu, gitu. Atau gunakan orang-orang di sekitar kamu yang sebenarnya sudah siap kok. Sudah siap gerak, gitu, di samping kamu. Siap sedia menerima perintah atau menerima amanah dari kamu, gitu. Hanya kamu perlu ngomong aja ke mereka, gitu. Gunakan secara maksimal. Semoga kamu baca energi ini sebelum full moon. Jadi, kalau memang kamu membutuhkan bantuan, membutuhkan support, atau apa aja. Ya, kamu punya amunisi itu di sekitar kamu, Taurus. Kamu bisa gunain. Agar visi kamu semakin jelas di sini. Ya, Taurus. Nah, ada juga sebagian Taurus menjaga banget keuangan. Mungkin kamu melihat tabungan kamu semakin menipis, ya. Sehingga kamu juga harus mencari kepastian untuk menambah finansial kamu. Nah, gunakan juga peran maskulin ini dalam kehidupan kamu. Ya, bukan artinya kamu memanfaatkan dia, gitu. Tapi, toh, di sini saya lihat ada energi yang memang saling memanfaatkan. Karena memang kan kalian dipertemukan itu untuk menjadi partner di dalam kehidupan, toh. Ya, dia juga merasa kamu ada manfaatnya dalam kehidupan dia. Makanya dia pertahanin kamu sebagai mitra, partner, atau pasangan. Gitu, ya. Nah, dengan Four of Pentacles kan kelihatan kamu juga menjaga banget kamu menjaga sikap, menjaga kata-kata, menjaga perasaannya banget, gitu. Ya, kamu takut dia tersinggung, dia tersakiti, dia marah. Padahal enggak, enggak seperti itu. Ya, omongin apa yang kamu butuhin dari dia, ya. Taurus. Kedepannya saya lihat, ya, gunakan. Amunisi, ya, apapun yang bermanfaat di dalam sekitar kamu, yang memang mereka itu dihadirkan universe untuk membantu kamu saat ini, ya. Kamu punya modal untuk mencapai kesuksesan pencapaian apapun yang kamu inginkan. Tapi, sabar karena periodenya ada. Ya, orang-orang sukses itu enggak enam bulan, enggak setahun, enggak dua tahun. Mereka itu menjalani prosesnya minimal lima tahun. Baru bisa mencapai puncak. Baru bisa mencapai eksistensi, gitu. Ya, enggak jauh-jauh. Channel ini aja saya mulai sejak 2019. Dan ini 2023, lima tahun, toh. Baru bisa mencapai 122 subscriber. Baru, oke. Jadi, semua ada prosesnya, ya, Taurus. Ikuti prosesnya, sabar, dan gunakan apapun yang bisa kamu manfaatin. Taurus, saya fikir cukup sampai di sini. Semoga baca ini bermanfaat. Nantikan video selanjutnya. Untuk personal reading berbayar, nomor WhatsApp saya ada di deskripsi video ini. Untuk join membership, menonton video eksklusif, teman-teman harus join dulu membership. Linknya ada di deskripsi video ini. Atau ada tombol bergabung di samping foto profile channel ini. Thank you for watching, Taurus, ya. Bye-bye. 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 Bye-bye.